Intro Kepada hacker-hacker, baik yang dari dalam maupun dari luar negeri, please lah, jangan serang negara kita lagi dong. Kita tuh capek, kalau bisa jangan serang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kira-kira begitu ya kalau kita terjemahkan request dari pemerintah terhadap kasus peretasan beberapa waktu yang lalu, yang sampai-sampai bikin proses imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dan puluhan layanan pemerintah untuk masyarakat luas harus terganggu secara sistem. Nggak main-main, yang coba diretas adalah Pusat Data Nasional Sementara No. 2 yang berlokasi di Surabaya. Wah-wah, perasaan masih bisa kita ingat ya yang dulu heboh kasus Biyorka yang nge-hack sana-sini sampai bikin aparat kita kewalahan. Apa itu artinya Indonesia sudah membutuhkan yang namanya tembok api atau firewall raksasa seperti yang Cina punya nih. Sebagai disclaimer, disini gue bukan ahli IT. Bukan, apalagi soal apakah ada ngaruhnya sama Menkom Info yang dulu? Lalu lantas gue jadi ngerti IT. Malah lebih salah lagi bro. Jadi, gue nggak akan bahas terkait dengan aspek-aspek nerdnya ya. Bisa silahkan untuk teman-teman yang lebih paham nanti soal konsep firewall yang utuh dan apakah bisa diterapkan pendekatan intranet seperti yang Cina lakukan, monggo ya, dipersilakan di kolom komentar. Pisang goreng sama kopi hitamnya siapin sendiri ya. Gue disini juga akan mempersempit bahasan juga terkait dengan fenomena pertasan yang sebetulnya juga nggak baru-baru amat kejadian di Indonesia. Lalu melihat bahwa Cina punya yang namanya The Great Firewall dan apakah kira-kira Indonesia perlu menerapkan hal yang sama supaya jauh lebih aman dan apa iya bakal jadi lebih aman. Karena kalau kita sudah ngomongin teknologi, internet, gadget, Halo David disini, itu kan sebetulnya kita kalau awam-awam banget soal teknologi, sebetulnya kita yang salah nggak sih? Males gitu untuk beradaptasi. Lah, wong sekarang tiba-tiba kita bisa banyak belajar software dari YouTube yang tadinya mungkin kita harus balik-balik noh ke Mall Ambassador ya kan buat nginstall software dan nginstall aplikasi buat belajar software itu ya kan. Jadi kemungkinan untuk kita sama-sama melebarkan pembahasan jadi kemana-mana sangatlah mungkin. Makanya gue batasin aja dulu ya disini ya. Gue rasa sebagai generasi milenial, gue merasa beruntung nih karena kita tidak seprihatin boomer dan tidak se-over-excited di generasi X gitu kan melihat kecanggihan dan kemajuan teknologi informasi di Indonesia. Sebetulnya di Indonesia sendiri internet masuk lebih dulu daripada internet masuk ke Cina. Di Indonesia kalau nggak salah tahun 88 udah masuk di Cina, baru diperbolehkan masuk itu tahun 94. Ya memang tahun di 94 itu ada internet service provider pertama kali di Indonesia, tapi masuknya internet ke teritori Indonesia itu cenderung lebih cepat daripada Cina ya. Baik lagi soal firewall. Gue juga sebetulnya nggak paham nih bagaimana sebuah firewall itu bekerja ya. Apakah karena yang kemarin kena aretas adalah pusat data nasional sementara, makanya mungkin firewall yang dipasang belum bagus ya kan. Atau belum kuat atau seperti apa. Windows Defender men ya kan. Sehingga bisa sampai masuk ada malware atau ransomware yang kemudian hacker yang sayangnya tidak memiliki nama, kemudian meminta tebusan sebesar 8 juta USD ke pemerintah Indonesia. Apakah firewall itu cara kerjanya ya memang seperti wall atau tembok beneran gitu kan. Misalnya nih gue punya rumah kita bikin tembok gitu kan. Dengan harapan mudah-mudahan maling jadi lebih susah nerobos masuknya gitu kan. Lalu di sebelah sana misalnya di komplek gitu kan. Ada rumah-rumah lain yang punya tembok satu-satu. Apa betul harus se-manual itu? Kalau kita analogikan ke perumahan lagi, kan ada tuh perumahan atau kluster-kluster modern ya yang sekarang itu masing-masing rumah tuh gak ada pagernya sendiri lagi. Tapi karena klusternya udah one gate system atau sistem kemana satu pintu, maka penghuni tidak lagi tuh perlu bikin pagar lagi satu-satu. Atau mungkin gitu kira-kira analogi dari konsep firewall nasionalnya China ya yang kenapa gak kita coba terapkan. Gue disini bukannya mau mengkritik atau apa, tapi come on, kita tahu kok dan masyarakat bisa mengamati bersama Pak Pemerintah gitu kan. Perkara keamanan data, keamanan dunia maya, pinjol, judul, odol, apapun itulah namanya, ya memang harus serius ditangani. Ini sudah masuk ke level di atas prihatin kalau gue rasa ya. Berasa negara ini gak punya kedaulatan atas teritori mayanya sendiri. Ya tapi gimana ya Bapak Mekomivo yang satu itu kemarin juga lagi berkasus. Aduh, pening awak gitu kan. Kalau kita searching, di Indonesia saat ini sudah ada 4 pusat data nasional yang terletak di Batam, Bekasi, Balikpapan, dan Manggare Barat. Mungkin yang kemarin diretas itu bener-bener baru sementara ya. Baru mungkin mau tes kemampuan load servernya dulu kali ya. Tapi ya kalau imigrasi nyantol di situ dan itu menyebabkan kemarin sistem bandara cengkaring jadi down, aduh jangan sampai kita kecolongan ada orang-orang yang jahat gitu ya. Keluar atau masuk tanpa terdeteksi sistem. Sekarang kita ke Chinanya ya sebentar. Kalau kita baca-baca terkait dengan The Great Firewall memang kalau kita pakai cara pandang liberalisme atau liberal gitu ya, maka apa-apa yang merupakan bagian dari intervensi pemerintah akan dipandang buruk semua. The Great Firewall di China sebetulnya sudah mulai diinisiasi sejak tahun 1996 yang kemudian di tahun 1997-nya mereka punya semacam undang-undang yang sebetulnya awalnya itu lebih banyak mengatur terkait dengan bagaimana pengelolaan dunia cyber secara nasionalnya mereka. Baru kemudian secara berkala, The Great Firewall mulai banyak melakukan ban atau pelarangan gitu ya terhadap banyak situs yang utamanya dari Barat di tahun 2011. Ada artikel di politiko.com yang sebetulnya menurut gue ya bagus-bagus aja artikelnya gitu. Cuman karena ditulis oleh orang Amerika sehingga seakan-akan pembatasan internet yang ada di China dengan menerapkan The Great Firewall itu tadi dianggap sebagai bagian dari kedektatoran dunia maya dan lain sebagainya. Well ya sebetulnya ini bisa kita bedah sedikit ya disini ya. Pertama, terkait dengan ekonomi digital memang agak sulit nyari berapa sih sebetulnya nilai dari internet atau ekonomi internet di dunia itu gitu kan. Walaupun ada data itu tersajinya per negara yang mana konsep dan pendekatannya juga agak beda kan. Jadi kalau kita total dari situ ya kurang nyambung karena ada negara-negara seperti China, Korea Utara, dan lain-lain yang memiliki pembatasan akses dan konten internet. Sehingga nggak sama nih istilahnya playing field-nya yang lagi kita omongin. Tapi tentu kita bisa sampling aja misalnya dari yang paling gampang. Lihat aja Google. Menurut statista, pendapatan Google secara global dari tahun 2002 sampai 2023 bisa dibilang istikomah menanjak gitu kan. Bayangin aja pada tahun 2023 kemarin pendapatan global Google sebesar 305 sekian miliar USD. Kalau kita bandingkan dengan PDB Indonesia di tahun 2023 juga kira-kira kalau kita kurs ke USD-nya itu 16.400 rupiah, maka PDB Indonesia itu ada di angka 1,27 miliar USD. Jadi bayangkan pendapatan Google secara global ya berapa kali lipatnya pendapatan Indonesia sebagai negara. Apalagi kalau lihat di laman statista itu ada peningkatan penghasilan atau revenue yang signifikan ketika masa-masa pandemi tahun 2020 ke 2021. Kenapa gue angkat Google? Karena ini nanti ada hubungannya dengan gimana Google juga sebetulnya dulu eksis di China. Tapi kemudian terpaksa harus cabut di tahun 2011. Dan Google mungkin cukup beda ya dengan perusahaan teknologi lainnya seperti Nvidia, Apple, Samsung, Amazon yang memang punya banyak diversifikasi produknya terutama di gadget dan logistik. Kalau Google dengan perusahaan induknya yaitu Alphabet, sebagian besar porsi bisnisnya adalah karena ketersediaan jaringan internet di seluruh dunia. Makanya ya dia bisa cuan sebesar itu. Ya cuannya salah satunya adalah dari iklan yang di semua lini produk yang terafiliasi dengan Google kan. Google sendiri sejak awal masuknya internet ke China dan mereka masuk ke China itu tahun 2006. Produk utamanya tetap search engine mereka ya. Tapi ketika di tahun 2010 mereka dan penyedia produk atau jasa internet lainnya disounding dulu dan dihimbau oleh pemerintah China untuk salah satunya menerapkan filter yang diusulkan oleh yang namanya Cyberspace Administration of China gitu kan. Google pun menolak dan memilih untuk cabut aja gitu dari pasar China gitu kan di tahun 2011. Ada tulisan bagus Pak Teten Mas Duki walaupun tulisannya lebih banyak bahas soal fenomena yang kemarin tuh sempet rame gitu kan soal TikTok. Tulisan beliau tanggal 29 September 2003 lalu ya banyak membahas terkait dengan protes beliau terhadap fenomena TikTok Shop dan waktu itu apa yang dilakukan oleh pemerintah dari tiga kementerian terhadap fenomena TikTok Shop. Ada satu paragraf yang sudah mencakup realita betapa besarnya nilai ekonomi digital karena internet. Di tulisan itu dan memang juga sama kalau kita merujuk dari Statista, Bloomberg dan lain-lain, sumbangsi ekonomi digital di China terhadap PDM mereka adalah sebesar 41,5%. Sementara AI sendiri di angka sekitar 10-11%. Namun di Indonesia aja baru 7% di tahun 2022 kemarin. Jadi bisa dibayangkan apa jadinya kalau China tidak memasang yang namanya Great Firewall tadi. Kalau Rusia gue masih bisa paham lah karena memang waktu kemarin gue sempet ke Rusia 10 hari ya masyarakat Rusia memiliki pemikiran dan situasi sosial yang berbeda dari masyarakat di China. Kembali lagi ke soal besaran pasar dan berapa nilai market yang bisa hilang dari ekonomi digital tentu pasar China berkali lipat lebih besar dari pasarnya Rusia kan. Di laman webnya OneTiknas gitu kan, Dewan TIK Nasional yang menyadur juga dari statement-statement Kemenkominfo dulu di 2021. Besaran nilai ekonomi digital Indonesia kalau dirupiahkan pada tahun 2021 lalu sebesar 1.042 triliun. Lalu nanti di tahun 2030 nilai itu akan melonjak sekitar 4 kali lipatnya di angka 4.698 triliun. Tapi kan pertanyaannya dari nilai-nilai yang ribuan triliun itu berapa persennya sih sebetulnya yang masuk ke Indonesia. Makanya gak heran kan kontribusi ekonomi digital di Indonesia di angka 7% aja ya harusnya bisa lebih dong. Terkait dengan itu sekarang coba kita googling aja gitu kan sampai mana sebetulnya pemerintah sudah berhasil untuk membuat Google dan kawan-kawannya gitu kan untuk membayar pajaknya secara fair dong di Indonesia. Coba deh kita googling untuk menggoogle gitu kira-kira ya. Kedua perspektif soal kebebasan berekspresi nih. Nah hal ini sudah memang dari awal merupakan suatu yang kelise ya kalau kita membahas terkait dengan Cina. Kalau kita pakai pandangan liberalis lagi gitu ya memang gak akan cocok ngomongin apapun soal Cina. Nah tapi dari adanya pembatasan konten dan akses dunia maya gue rasa sih konten-konten yang terkait dengan kekerasan, kriminalitas, aktivitas yang self-harm atau membahayakan gitu ya konten soal LGBT misalnya, pornografi jadi online dan lain sebagainya bisa lebih tersaring di sana. Karena kalau tidak kita juga bisa lihat apalagi dulu sebelum TikTok menerapkan fitur moderasinya di Indonesia gitu kan. Ya kayak mohon maaf sampah aja tuh gitu kan waktu itu. Apalagi kalau dari perspektif Cina sana negara mereka punya populasi manusia yang sangat banyak dengan pemikiran yang sangat beragam. Ya apa kabar kalau tidak ada tanda kutip pembersihan konten dari pihak cyberspace administrationnya Cina sana kan. Untuk menindaklanjuti konten-konten yang apalagi mengandung hoax ya kan, deepfake dan lain sebagainya. Itu bisa tawuran terus tuh antar kampung mereka gitu kan cuman karena postingan di media sosial kan jadinya gak lucu. Ketiga, kedaulatan digital. Ini yang mungkin kita gak punya ya bayangannya gitu karena kita gak ada pembatasan internet seperti di Cina gitu kan. Jadi kita gak punya tuh konsep apa sih kedaulatan digital gitu kan. Ya sebetulnya gue bilang ini ya hanya gabungan dari dua poin di atas tadi. Yang satu lebih kepada bagaimana menjaga agar nilai ekonomi digital itu gak keluar ke perusahaan-perusahaan raksasa internet sana gitu kan. Dan yang kedua soal bagaimana menjaga kondusivitas sosial yang terbukti semakin lama gaya hidup masyarakat kita ya sudah sangat bergantung pada gawai gitu kan. Dan ya tentu sambungan internet. Baik itu di perkotaan atau di pedesaan kan. Plus memang yang paling penting tentu soal keamanan cyber itu sendiri kan. Jadi kalau kita iseng-iseng lihat webnya Kaspersky yang namanya Cyber Map gitu kan. Kita bisa lihat secara glans atau secara mudah nih negara mana yang paling terinfeksi serangan cyber. Nomor satu ada Rusia. Nomor dua ada Cina. Nomor tiga US. Nomor empat Brazil. Dan nomor lima Vietnam. Walaupun Indonesia gak ada di lima urutan itu. Tapi tetap aja menurut laman web Kaspersky tadi Indonesia berada di urutan ke-14 untuk negara yang paling banyak diserang secara cyber. Tapi memang ya data dari web Cyber Mapnya Kaspersky tadi itu diupdate-nya secara berkala ya. Jadi datanya dinamis aja. Keempat pengalaman gue pribadi sebagai orang Indonesia di sana ya memang kita cukup kerepotan aja gitu. Karena kita gak biasa gitu ya. Dan dunia internet kita beda nih dengan Cina. Nah walaupun misalnya seperti semua produk grup Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix, website media-media US atau lainnya gitu. Gak bisa kita akses tapi dengan bantuan VPN ya. Apalagi VPNnya pake yang bayar gitu. Bukan pake yang liat video-video iklan 5 menit atau 1 menit 2 menit gitu kan. Sebetulnya kita masih bisa kok akses apa yang mau kita akses gitu di sana. Tapi balik lagi. Gak semua produk atau jasa digital yang notabene-nya merupakan asal barat ya sekonyong-konyong gak bisa kita akses di Cina loh. Misalnya Microsoft gitu kan masih eksis dengan search engine-nya yang namanya Bing. Ya walaupun langsung kena redirect gitu ya atau dialihkan langsung ke versi Cina-nya. Tapi yang jelas Microsoft berusaha untuk berkompromi nih gitu kan dengan pemerintah Cina sana. Tentu setelah mempelajari Asian Value secara seksama. Enggak ya enggak kesitu ya. Gua gak ikut-ikut ya soal Asian Value ya. Atau misalnya Zoom, Skype, Spotify, Tumblr.com yang seinget gue juga masih bisa di akses. Ya tapi ya itu aja sih gitu. Coba sedikit yang bisa di akses langsung ya kan. So piecel, cocok bahasan kita kali ini gitu ya. Perlu gak kira-kira Indonesia pasang firewall kayak di Cina sana gitu kan. Dengar-dengar ya pemerintah gak jadi ya nge-ban atau ngelarang Twitter atau Aks ya. Katanya kemarin ada tuh yang semangat banget tuh mau nutup Aks gitu kan. Hmm ya gimana ya kita semua pake itu juga sih. Udah lah kita tutup pake pantun aja ya. Gak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa nangkep tikus. Itu frasa termasyurnya Deng Xiaoping. Kalau mau dunia cyber kita lebih bagus, kenapa gak coba belajar dari negaranya Xi Jinping? Gue Fatan Sembiring dari Gental Institute untuk Asam Siko. Sub indo by broth3rmax